Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tiba-tiba mengundur pelaksanaan penghitungan surat suara pemilu 2019 tingkat kecamatan. Berdasarkan rencana, pelaksanaan penghitungan oleh panitia pemilihan kecamatan akan dilakukan pada hari Jumat kemarin, namun diundur menjadi hari Sabtu ini. Saat ditemui di Cimahi Jumat sore kemarin, Ketua KPU Kota Cimahi Muhammad Imran mengatakan alasan pengunduran penghitungan oleh PPK karena alasan teknis dan non-teknis. Kendala teknis dalam penghitungan suara tersebut, yakni formulir model DAA 1 Plano, yang akan digudakan dalam pelaksanaan rekapitulasi kurang. Dalam pengadaan formulir DAA 1 Plano tersebut, menurut Imran bukan tanggung jawab KPU Kota, tetapi pengadaannya dari KPU Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk kendala non-teknis, dia menyebut petugas PPK kelelahan, sehingga pelaksanaan penghitungan suara pun harus menunggu petugasnya fit. Dan jika memaksakan penghitungan saat kondisi PPK tidak fit, khawatir akan berdampak pada hasil penghitungan suara sebab jumlahnya sangat banyak. Yang teknis ada beberapa formulir Plano DAA 1, yang pengiriman formulir DAA 1 masih banyak kekurangan. Sedangkan itu yang akan digunakan di dalam rekap di PPK. Kalau itu tidak ada, kan tidak bisa bekerja. Ada hanya kekurangannya beberapa lembar, dan kita sudah ngitung tadi, kalau kita mengatakan sendiri bisa sampai senilai 100 juta, itu kan Plano besar, untuk biayanya mahal. Penghitungan tingkat PPK dilaksanakan di tiga gedung, yakni Gedung Cimahi Teknopak untuk PPK Kecamatan Cimahi Selatan, Gedung Sangkuryang untuk PPK Kecamatan Cimahi Tengah, dan Gedung Serbaguna GSG Harjuno untuk PPK Kecamatan Cimahi Utara. Garapkan KPU, penghitungan yang dimulai Sabtu ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kesalahan dan gangguan, baik teknis maupun non-teknis. Sehingga akhirnya diketahui hasil penghitungan real pemilu 2019 untuk daerah kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV